Intro Memasuk di hari kelima pemberlakuan PPKM darurat di Surabaya dan sekitar, sejumlah pintu masuk menuju Surabaya masih dilakukan penutupan. Akibatnya sejumlah kendaraan yang dari kota Surabaya ke Sidoarjo harus mencari jalan alternatif. Beginilah kondisi jalan Ahmad Yani tepatnya di Waru perbatasan Sidoarjo, Jawa Timur. Memasuki hari kelima pemberlakuan PPKM darurat oleh Pemprov Jatim, pintu masuk menuju Sidoarjo ditutup total. Penutupan akses jalan ini berlaku untuk semua kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sejumlah kendaraan dialihkan ke jalan alternatif yang jaraknya lebih jauh. Akibatnya ratusan kendaraan dari Surabaya menuju kota Sidoarjo terpaksa putar balik ke eksit tol Waru. Kemacetan panjang pun tak dapat dihindari. Bahkan kemacetan ini mulai dari pintu masuk tol Waru sampai bundaran Waru. Sejumlah petugas dari Polri dan TNI dibantu dinas perhubungan setempat terus melakukan penjagaan ketat terhadap arus lalu lintas di sekitar Waru. Menurut petugas lalu lintas penutupan ini berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur sejak 3 Juli lalu. Apa dilakukan penyeketan di sini dan? Ya, sesuai regulasi COVID-19 penyebaran di Jawa Timur. Jadi ini sudah selesai surat edaran dari Bupati. Pemberlakuan PPKM darurat di Sidoarjo dan sekitarnya ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Taufik AMTV melaporkan.